Hai eh pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya sebelum UTS itu sekarang kita sampai ke materi tentang dynamic programmingnya di terakhir kita membahas tentang divide and conquer jadi kita lanjutkan untuk materi setelah UTS ini adalah dynamic programming Oke saya akan share screen dynamic programming atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita menghilangkan dengan pemrograman dinamis ya dynamic programming atau pemrograman dinamis ya pemrograman dinamis atau saya saya tulis di sini ya di jolat-jolat tantangan aja dynamic programming atau kalau bahasa Indonesia pemrograman dinamis ya apa itu ada istilah pemrograman ada istilah dinamis pemrograman ini maksudnya bukan bukan pemrograman yang biasa Anda kenal sebelumnya ya jadi pemrograman coding bukan seperti itu ya kalau kita kita biasanya kalau diinformatikan pemrograman itu ya coding bukan seperti itu jadi pemrograman di situ mengacu pada program programming pemrograman atau program tapi program bukan program coding tetapi program lebih keperencanaan misalnya gini program kerja misalnya seperti itu itu kan bukan bukan coding kan gitu ya atau misal kalau saya nyalon sebagai legislatif misal itu ya atau saya nyalon bupati lah katakanlah gitu atau saya nyalon gubernur nah saya kan punya program-program apa program saya nah program pertama saya A gini 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 program 2 saya B gini 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 dan sebagainya atau misal saya nyalon lektor program saya adalah semua mahasiswa mendapatkan beasiswa kecuali yang tidak bisa seperti itu ya ini program ya semua mahasiswa pokoknya nilai minimal semua program semua mahasiswa kalau saya jadi rektor maka program saya adalah semua mahasiswa nilai maksimal ah misal kalau begitu nah ini adalah program ya contoh program maksudnya di pemrograman di sini adalah program seperti itu lebih ke apa ya program itu sebuah langkah gitu ya langkah ya langkah-langkah gitu ya ya gitu ya lebih ke payah step apa yang akan dilakukan lebih ke planning seperti itu ya nah terus kemudian dinamis dinamis itu apa dinamis jadi dinamis jadi ini adalah sebuah langkah-langkah yang sifatnya dinamis ya dinamis kan ya dia berubah-ubah gitu ya selalu di update-update dengan yang baru seperti itu ya kemudian dinamis ya dinamis itu sendiri ya anda tahu ya apa arti dinamis ya selalu berubah gitu ya ya selalu berubah gitu ya nah apa sih filosofi dari pemrograman dinamis itu sendiri kenapa ada istilah dinamis sebenarnya kata kuncinya dinamis jadi dia penyelesaian masalah itu dibagi langkah-perlangkah dan setiap solusi untuk masing-masing langkah itu disimpan dalam tabel ya jadi solusi atau gini ya solusi untuk setiap langkah disimpan dalam tabel memang gitu ya dia cirinya itu disimpan dalam tabel ya tabel itu pengertian secara abstraknya ya kalau nanti anda masuk ke pemrograman tabel bisa apapun ya jadi intinya ada disimpan dalam ya ada penyimpanan buffering dulu gitu ya solusi itu disimpan jadi ada media penyimpanannya bisa bentuk tabel kalaupun secara fisik ya bisa benar-benar misal array seperti itu atau bisa link list atau release tergantung bahasa pemrogramannya fasilitasnya apa seperti itu ya kalau salah track ya kita sebut saja tabel ya simpan dalam tabel nah tabel mungkin kalau secara sederhana bisa anda pahami sebagai sebuah array lah kembangnya gitu ya ya nah kemudian penyimpanan dalam tabel ini ini sifatnya dinamis itu adalah solusinya jadi solusi ini berubah per 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 langkah ya per langkah atau step yang dilakukan inilah yang disebut sebagai dinamis gitu maksudnya dinamis itu seperti itu jadi gini nanti ah ada ada istilah lain lagi adalah apa itu namanya pembangunan solusi solusi dilakukan berdasarkan berdasarkan history itu apa yang dimaksud ya berdasarkan solusi yang sebelumnya ini maksudnya adalah solusi-solusi sebelumnya yang saling terkait gitu ya gitu ya gitu ya nah solusi-solusi tadi sekali lagi disimpan dalam tabel nah ya ini kalau saya ilustrasikan eh cukup nggak ini ya oke ya ini eh saya hapus ya misalnya screenshot dulu aja biarin nah jadi kalau saya ilustrasikan itu katakanlah ini langkah satu jadi solusi ke i-1 gitu ya terus ini solusi solusi ke i gitu ya 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 disini solusi atau gini ya solusi jadi gini ini solusi i-1 gini juga nggak apa-apa dan seterusnya gitu ya nah solusi i itu didapatkan berdasarkan solusi sebelumnya bisa saja seperti itu atau berdasarkan dua solusi sebelumnya juga bisa ya ini cuma ilustrasi lebih supaya lagi ada kemarin ya nah solusi i-1 ini berdasarkan pada solusi i ini dalam pencariannya panahnya atau gini ya panahnya mungkin lebih tepatnya adalah disini ya nanti solusi ini i-1 itu untuk membentuk solusi ke i terus kemudian solusi ke i untuk membentuk solusi ke i-1 nah kita bisa panahnya sebalik ya ya jadi pada saat i-1 kita mencari solusi ini adalah dengan mengaitkan solusi-solusi yang sebelumnya bisa solusi persis sebelumnya atau solusi sebelumnya plus yang sebelumnya lagi nah gitu ya ini dikaitkan untuk membentuk solusi ini bisa saja memang berdasarkan solusi ini saja untuk mendapatkan solusi yang ini nah seperti itu ya ini benar-benar terkait gitu ya nah artinya benar-benar di dalam rumusnya itu ini saling terkait ya nah ini yang disebut sebagai histori berdasarkan pada histori oke gitu ya ya oke lanjut kembali lagi ke slide tadi nah gimana sejarahnya pemograman dinamis ini ditemukan oleh seorang matematikawan asal Amerika Serikat ya tahun 1950 nah kalau namanya Richard Berman mungkin ini kurang ya kurang begitu familiar tidak sefamiliar katakanlah Albert Einstein atau mungkin Thomas Alva Edison dan sebagainya ya tapi ya sebenarnya ilmuwan itu banyak ya cuman memang populer tuh orang-orang tertentu ya ini contohnya Richard Berman mungkin ya bedah lah untuk orang yang memang sudah akrab dengan ilmu katakanlah seperti apa algoritma atau orang yang akrab dengan dunia riset operasi segala macam pasti kenal Richard Berman ini ya kalau secara awam ya orang lebih tentu lebih mengenal seperti Thomas Alva Edison ataupun Albert Einstein dan sebagainya ya ini tahun 1950 sebenarnya sudah lama ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya ke planning bukan masuk ke pemograman komputer disimpan di laptop ya itu tadi yang sudah saya jelaskan nah definisi ya kalau secara definisi saya ambil definisi dari Buku Levitin ini adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah dalam beberapa sub masalah yang tidak independen ada saling ketergantungan atau ada overlapping ya tadi ya history yang tadi ya solusi ke I di depan dari solusi I min 1 atau solusi I min 1 sama solusi I min 2 misalnya seperti itu nah ada ketergantungan ada saling keterkaitan kalau istilahnya adalah overlapping sub problem karena ada saling keterkaitan tidak independen oke nah kalau saya ambil dari yang dikita Pak Rinaldi Munir itu dynamic programming atau pemograman dinamis itu adalah metode pemencahan masalah dengan cara mengurahkan solusi menjadi sekumpulan langkah step ya langkah ya tadi ya sehingga solusi dari persoalan dapat dibanding dari saranggan keputusan yang saling berkaitan nah tadi ya ini saling terkaitan jadi antara solusi untuk setiap langkah dengan solusi langkah yang lain itu ada saling keterkaitan ya kalau diambil dari beberapa sumber tentang definisi dari program pemograman dinamis nah dynamic programming itu nah sekarang gini kita sudah membahas divide and conquer apa sih persamaan ya apa hal yang menghubungkan antara dynamic programming ini dengan divide conquer nah ini sebenarnya ada seling keterkaitan ada ada kesamaan diantara duanya bahwa keduanya itu adalah berbasis pada dividing problem ke dalam subproblems dividing problem in subproblems jadi dari sebuah problem yang besar dibagi dan menjadi beberapa subproblem ini setiap langkah ini adalah step 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 mungkin anda ingat selain divide and conquer seperti ini adalah greedy ya memang ada kesamaan juga ya nah di sini divide and conquer itu antara satu subproblem dengan duit subproblem yang lain saling independen ya ini kemarin pernah saya singgung pada saat kita membahas divide and conquer jadi antara subproblem satu dengan subproblem yang lain itu saling independen ya tidak ada ketergantungan nah sedangkan dalam dynamic programming antara satu subproblem dengan subproblem yang lain itu ada keterkaitan ada ketergantungan ya ya dependent ada overlapping so we need the result obtained for a subproblem many times ya dan so it's it is important to store it jadi disimpan di dalam tabel karena kita selalu akan pada saat kita mencari solusi pada suatu langkah kita selalu mengacu pada solusi-solusi yang sebelumnya ya sehingga akan lebih baik kalau ini nanti disimpan gitu ya ya jadi yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya itu bisa nanti diperlukan untuk mencari solusi yang pada langkah selanjutnya sehingga ini harus disimpan sehingga di dalam dynamic programming itu setiap solusinya disimpan di dalam tabel oke dan yang oke ya yang yang membedakan ini ya dengan divide gangguer divide gangguer itu subproblem-seproblemnya itu independen satu sama lain sedangkan di dalam dynamic programming itu di dependent jadi ada ketergantungan ada keterkaitan antara subproblem satu dengan subproblem yang lain oke oke kemudian ah maaf ini oh ya sudah oke divide gangguer kemudian perbedaan yang lain adalah divide gangguer itu menggunakan penekatan top-down sedangkan sedangkan dynamic programming pada umumnya ya pada umumnya itu menggunakan penekatan bottom-up apa itu penekatan top-down dan bottom-up oke kita akan lihat nanti di selai-selai depan cuman sebenarnya dynamic dynamic programming juga bisa dipadukan keduanya jadi top-down dan bottom-up ya bisa perpaduan antara top-down top tentu dari atas ke bawah bottom-up dari bawah ke atas ya jadi ini top-down masih atas itu adalah problemnya problem dijelesaikan di pecah-pecah ke bawah nah kalau ini adalah jadi gini misalnya dari sini kemudian di pecah-pecah gitu kan kemarin kan gitu kalau 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 apa itu namanya dynamic programming ya kalau ini dalam dynamic programming itu adalah berawal dari yang kecil-kecil ini kemudian di disatukan ya disatukan lagi sampai ini menjadi solusi yang sebenarnya seperti itu bottom-up kalau ini adalah dari sini ke bawah arahnya ini arahnya ke sana nah ilustrasi secara abstraknya ya nanti akan kita lihat perbedaannya kebetu bottom-up dan top-down oke steps in the development of dynamic programming tapi ini adalah untuk yang non optimization problem atau permasalahan optimasi saya bahasanya jangan aja ya untuk permasalahan non-optimasi artinya bukan permasalahan optimasi ya nanti di depan nanti akan ada cara penyelesaian untuk masalah optimasi ini untuk masalah yang bukan masalah optimasi ya jadi pertama itu adalah tentukan dulu rekursi propertinya oke nah oke rekursi properti itu mirip-mirip kalau dulu anda ingat waktu membahas tentang di AK ya kuliah analisis kompleksitas algoritma itu anda kenal relasi recurrence ya ya mirip-mirip relasi recurrence tapi bukan seperti itu ya sebenarnya karena kita menggunakan tabel sih tapi mirip-mirip nah setelah itu baru nanti solve an instance of the problem in bottom-up version by solving smaller instance first jadi baru kemudian kita selesaikan problem tersebut secara bottom-up ya jadi dengan menyelesaikan smaller instance dulu jadi instans itu maksudnya problem itu ya itu secara yang 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 lebih kecil lebih dulu jadi ini secara bottom-up ya jadi yang kecil-kecil tadi ke atas ini karena ke atas ya ini ke atas sehingga di sini kan karena ke atas bottom-up ya oke ini 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 konsepnya ya coba biar lebih jelas kita pakai contoh Fibonacci ya eh Anda kenal barisan Fibonacci ya mungkin sejak saya kurang tahu sekarang perkembangannya apakah sejak SMP atau SMA Anda sudah kenal ya Pak Arif barisan Fibonacci tapi saya kira waktu Anda hmm belajar kalkulus juga sudah disinggung juga barisan Fibonacci ini sangat terkenal walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini sederhana tapi ini sangat terkenal ya dalam dalam hal yang terkait dengan pemograman hal yang terkait dengan eh solving problem Fibonacci ini merupakan sebuah model yang yang apa ya memudahkan kita untuk memahami sesuatu terutama di sini adalah memahami cara kerja dari dynamic programming biasanya pada saat kita awal sekali belajar tentang dynamic programming yang muncul sebagai contoh pertama itu adalah barisan Fibonacci ini di beberapa lidah selalu seperti itu ya oke yang menjadi initial condition adalah 0 sama 1 ya ya dimulai dari 0 ya ini n sama dengan 0 n sama dengan 1 jadi 0 sama 1 nah ini kalau relasi recurrence ya kalau kita selesaikan secara divide and concord atau secara top down pendekatan top down kita apa ya hmm solusi untuk membentuk barisan Fibonacci ini ini kita nanyatakan dalam bentuk relasi recurrence ini kalau kita realisasikan dalam algoritma menjadi algoritma rekursif ya ya ini relasi recurrence kalau n nya sama dengan 0 itu nilainya 0 ini sebagai inisialnya ya n sama dengan 1 ini sama dengan 1 ini nilainya 1 kalau lebih besar dari 1 maka dia mau ini fungsi F parameternya n ini memanggil Fn-1 plus Fn-2 ya secara kalau anda membuka buku-buku pemograman ya kalau anda belajar awal-awal buku pemograman biasanya problem Fibonacci ini juga sering muncul sebagai pemograman awal anda belajar tentang rekursif biasanya ya algoritma rekursif jadi ini memanggil fungsi F ini tapi dengan parameter ya biasa rekursif kan seperti ini ya dengan merubah parameternya sampai nanti kondisi terminatenya itu dipenuhikan gitu ya kalau prinsip dari algoritma rekursif ya ini adalah memanggil Fn-1 Fn-2 karena ini prinsipnya kan gini ini 0 1 inisialnya ini 1 itu kan dari 0 tambah 1 ya ya didapatkan ini 2 itu 1 tambah 1 kan ya terus ini 1 tambah 2 ini 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 ya dan seterusnya ya 5 tambah 8 13 38 tambah 13 21 dan seterusnya ya jadi ini Fn-1 plus Fn-2 ini kalau misal kita mencari ini ya berarti ini Fn-1 dan Fn-2 tapi ini menjadi sebuah algoritma rekursif ini kalau kita nyatakan dalam sebuah algoritma jadi seperti ini fungsi Wibu Naji kata-kata gitu ya ini kondisi terminatenya ya ada basisnya 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 adalah Fn Fn sama dengan 0 then nah ini Fn sama dengan 0 else Fn sama dengan 1 ini nah ini bagian ini bagian basisnya bisa pada algoritma rekursif ada bagian basis ada bagian dengan rekursi basis rekursi basis rekursi oke eh sebentar ya saya carakan ini dulu di rumah misalnya di rumah misalnya nah menyalakan AC dulu basis rekursi ya jadi disini Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2 nah ini bagian rekursif jadi memanggildinya sini tapi n-1 di sini ini n-1 ini n-1 ini n-2 nah kalau kita ilustrasikan secara top-down sekali lagi ini pendekatan secara top-down kalau yang namanya defect defect itu ya Fibonacci 5 misal kita mencari Fibonacci 5 ini yang kita cari sama dengan berapa Fibonacci 5 sama dengan berapa jadi Fibonacci 5 kan Fibonacci n-2 tambah Fibonacci n-1 kan jadi Fibonacci 5 nah kita panggil dulu Fibonacci ini kita memanggil ini ya bukan di cuma dalam dalam rei dulu ya ini kan masih Fibonacci masih defect and cancure ya defect and cancure kita kita masih defect and cancure Fibonacci 5 itu dengan memanggil Fibonacci 3 dan Fibonacci 4 Fibonacci n-1 dan n-2 ditambahkan ya nah nanti nanti ditambahkan tapi kan ini dimanggil-manggil dulu sampai kondisi terminatenya kan oke Fibonacci 3 sendiri itu adalah karena terminatenya kondisi terminatenya itu adalah kalau n-nya sama dengan 0 sama n-nya sama dengan 1 ya jadi ini 3 4 nah ini nanti karena belum terminatenya kan sampai apa sekali lagi kalau n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1 ini ini juga nanti pecah lagi menjadi Fibonacci n-2 sama Fibonacci n-1 karena nilainya sudah 1 jadi ini terminate ini Fibonacci 2 belum terminate ya terminatenya 1 atau 0 ini 0 1 kan n-1 n-2 nah ini terminate terminate Fibonacci 4 sendiri itu kan Fibonacci n-1 sama n-2 ya Fibonacci n-1 tambah Fibonacci n-2 ini n-1 ini n-2 nah ini belum terminate sekali lagi n-1 n-2 ini terminate terminate karena nilainya sudah 0 dan 1 dan struksnya seperti itu ya 3 ini 1 2 ini kan n-1 n-2 ini sudah terminate ini belum terminate 0 1 nah nanti ditambahkan kalau 0 itu nilainya 0 kalau 1 kalau n-1 itu 1 jadi nanti ditambahkan 1 ini kan 0 ya 1 2 3 4 5 jadi ini 5 ya Fibonacci kalau jadi misalnya 0 1 2 3 4 5 dari 0 ya jadi ini Fibonacci 5 kan Fibonacci 0 1 2 3 45 jadi Fibonacci 5 itu sama dengan 5 kan betul kan ini Fibonacci 5 sama dengan 5 ya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya karena Fibonacci 0 itu adalah sama dengan 0 Fibonacci 1 sama dengan 1 kan ya dan ini tadi kan ditambahkan cuma tambahkannya itu bisa ditambahkan kalau sudah dia kondisi masuk kondisi terminiknya ya itu top down seperti ini ya top down jadi arahnya ya sana top down ya lanjut hmm bagaimana kalau kita selesaikan dengan dynamic programming oke dynamic programming ini pertama kita tentukan itu recursive property nya oke recursive property ya kalau tadi apa relasi recursive recursive relation bahasa Inggrisnya ya kalau ini recursive property nah cuma prinsipnya di dalam dynamic programming itu adalah kita simpan di dalam setiap solusi itu simpan di dalam tabel jadi Fn itu bukan fungsi F dengan parameter n tapi adalah tabel F tabel F ya tabel F pada indeks ke n ya untuk indeks ke n gitu nah ini tabel F pada indeks n min 1 tabel F pada indeks n min 2 oke oke ya gitu mirip ini ini mirip coba analinya disini kan sama sebenarnya cuma diganti tanda kurungnya tapi artinya menjadi sudah berbeda ini karena disini tuh artinya ini adalah fungsi ini fungsi 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 F ini 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 bagus ya itu nulis kadang-kadang jelek sekali ini 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 adalah fungsi oh tetap aja jelek fungsi n eh fungsi n fungsi F dengan parameter n oke ya 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 lanjut yes hmm oke kembali lagi kesini recursive property ya F tabel F diindekskan ke n nah ini berarti tabel F indeks n-1 jadi simpel ya tabel F indeks n-2 jadi ini sebenarnya penambahan elemen-elemen tabel aja gitu ya nah kalau kita realisasikan jadi gini ini kalau pada saat indeks indeks dari tabel F itu adalah 0 n-nya itu kan indeks ya itu nilai F0 itu berarti 0 ya ini kan berarti nilai F0 nya sama dengan 0 ya kalau disini nanti nilai F1 sama dengan 1 artinya tabel F elemen ke-1 gitu ya atau elemen ke-1 dari F itu nilai 1 ya ini sebagai inisialisasi nah ini untuk mencari elemen-elemen berikutnya di dalam tabel F ya kalau misal kita mencari F dengan indeks n berarti itu adalah penjumlahan dari dua elemen sebelumnya n-1 dan elemen n-2 dari tabel F gitu ya nah itu menjadi simpel sehingga ini kalau misal kita uraikan ya misal kita mencari F5 ya seperti tadi kalau di debat dengan kuat kita juga mencari F5 jadi suku Fibonacci ke-5 gitu ya dimulai dari 0 ini konteksnya adalah dimulai dari 0 ya kita mulai bukan dari mencari 5 atau di pecah pecah tapi bukan tapi mulai dari bottom up ya dari F0 dulu sesuai dengan definisi yang disini mulai dari F0 dulu gitu ya F1 dulu gitu ya F0 0 F1 1 ini inisialnya kan F2 ini sama dengan nah n-1 tambah Fn-2 ya ini kan n-nya sama dengan 2 ini kan n-nya sama dengan 2 n-1 ya 1 n-2 0 kan kan 2-2 ini 2-1 F1 nya sudah didapatkan dalam solusi sebelumnya 1 F0 nya didapatkan dari solusi sebelumnya F0 sama dengan 0 1 tambah 0 1 selesai nah sekarang F3 F3 itu kan berarti Fn-1 tambah Fn-2 n-1 nya 2 n-2 nya 1 ini kan n-nya 3 sekarang gitu ya n-1 n-1 berarti 2 kan kalau n-nya 3 2 nah 3-2 itu 1 nah F2 nya sudah didapatkan dari sini 1 F1 nya disini jadi ini dari ini tambahkan ini sama dengan 2 F4 juga gitu tambahan dari F3 tambah F2 F3 nya sudah didapatkan disini F2 nya didapatkan disini jadi selalu mengacu-mengacu ke sebelumnya gitu ya mengacu ke sebelumnya sebelumnya solusi sebelumnya nanti F5 itu didapatkan dari F4 tambah F3 F4 nya sudah didapatkan disini F3 nya didapatkan disini tambahkan sama dengan 5 ya ini bottom up bottom up sudah yang tadi kan dibatikan kuat kita udah mulai dari F5 kita pecah gitu kan pecah lagi pecah lagi itu kan mungkin gak mulai dari yang bawah dulu ya oke kalau di realisasikan dalam atau di implementasikan dalam algoritmanya ya ini menjadi penjumlahan elemen-elemen tabel ya jadi ya begini ya ini harusnya agak disini terlalu penjara kesana ya ya ini kita ambil ini jadi ini bukan bukan rekursif bukan rekursif ini dia bukan mengambil apa memanggil fungsi dirinya sendiri ini fungsinya Fibonacci 2 tetapi ini gak gak memanggil fungsi itu sendiri tetapi ada lainnya ada array array F gitu ya jadi FI-1 tambah FI-2 untuk mencari FI dimulai dari 2 sampai dengan N karena F0 sama F1 nya itu sudah menjadi inisial condition gitu ya ya oke silahkan anda tracing sendiri ini pakai pascal ini bahasanya ya nah ini Leonardo Fibonacci ya dulu yang menemukan barisan Fibonacci itu memang orang yang namanya Leonardo Fibonacci ya Constructing ini sequence from the bottom up dia memang konstruksnya itu pada dasarnya dari mulai ini 0 1 terus yang disini 0 tambah 1 menjadi disini 1 tambah 1 jadi 2 1 tambah 2 jadi 3 2 tambah 3 jadi 5 dan seterusnya nah ini hanya ilustrasi aja entah dulu orangnya seperti ini atau tidak gitu ya oke nah satu contoh lagi coba saya lihat dulu ya sepertinya saya hanya menampilkan satu contoh lagi Marshall nanti saya di nanti saya di video selanjutnya biar gak terlalu panjang video ini oke binomial coefficient nah ini contoh berikutnya contoh sederhana berikutnya tapi sedikit lebih komplek tapi ia masih sederhana ya untuk memahami ya memang kalau kalau anda memahami sesuatu pasti dimulai dengan contoh-contoh sederhana ya itu kok di kuliah kok dikasihnya contoh-contoh yang gampang lah kalau kuliah langsung tiba-tiba contoh yang susah ya anda malah bingung selalu dimulai pemahaman kan dimulai dari yang udah ya nah nanti anda diharapkan nanti terbentuk pola pikir ya pola pikir yang anda dapatkan oh prinsipnya seperti ini filosofnya seperti ini sehingga untuk soal-soal yang lain nanti bisa dienergikan karena gak mungkin untuk semua contoh soal yang mungkin itu disampaikan di kelas ya ya anda anda cari sendiri problem sekarang tingkat visibilitas itu udah tinggi tinggal anda googling di internet dynamic programming lecture note banyak sekali contoh-contoh juga banyak sekali jadi rajin-rajinlah anda belajar sendiri di masa education 4.0 itu menuntut mahasiswa sendiri juga aktif tidak terlalu harus menggantungkan apa yang letter lag dengan apa yang diberikan di kelas waktu kita itu cuma sempit jadi prinsip SKS itu kan misal 1 jam itu kan 1 SKS itu kan anda belajar disini oke itu 50 menit ya 1 jam tapi nanti anda belajar mandirinya itu 2 jam gitu ya jadi lebih banyak porsi untuk anda belajar mandirinya jadi idealnya seperti itu ya kembali lagi sini ya x plus y pangkat n ini adalah rumus dari binomial koefisien anda kalau sudah belajar mungkin kemarin di matematika diskret ya ada seperti ini atau mungkin anda belajar di kalkulus ya atau pelajaran matematika dulu waktu SMA itu prinsip dari x plus y pangkat n ya ini tadi termanya nnya bisa berapa aja bisa 1 2 3 4 5 dan seterusnya nah adalah C n C ini adalah combination ya sebenarnya ini adalah combination jadi kombinasi n 0 coba anda ingat kemarin di matematika diskret kombinasi ya n 0 ini x pangkat n sebenarnya adalah kalikan y pangkat n sebenarnya cuman j pangkat nul kan sama dengan 1 kan jadi nggak ditulis nah kemudian plus kombinasi n 1 nah disini naik jadi n 0 ini n 1 tapi x nya turun pangkatnya tadinya x n disini turun jadi x n min 1 y nya naik tadinya pangkat 0 jadi pangkat 1 dan seterusnya ya nanti kan pasti disini apa kombinasi n 2 kalikan x n min 2 kalikan y pangkat 2 kan gitu ya nah dan seterusnya gitu ya sampai nanti y pangkat n n nah ini kan n 1 n 2 dan seterusnya sampai nanti n n nah x nya itu kan pakanya turun-turun terus sampai disini x nya sudah x pangkat 0 terkurang terus ya gitu ya ya ini sebenarnya kalau misal apa x plus y oh kalau x plus y pangkat 2 gimana sebenarnya bukan materi ini ya sebenarnya kita mengambil ini untuk contoh dynamic programming tapi oke lah ini kan sebenarnya harus harusnya sudah pahami sejak anda kuliah kalkulus atau mungkin matematika diserit atau jenisnya gitu ya ini kombinasi berarti kombinasi ini kan pangkat 2 ya berarti ini nanti n nya sama dengan 2 ya kombinasi jadi 2 0 x pangkat 2 kan gitu ya ya kalikan y pangkat 0 ya ya udah gak usah ditulis gak apa-apa ini ya terus kombinasi n,1 jadi naik 2 kombinasi 2,1 x tadi kan x pangkat 2 ini ini gak usah ya ya iresel ini gak usah ditulis aja pangkat 0 kan sama dengan 1 hmm pen kombinasi 2,1 x pangkat nah berkurang jadi x pangkat 1 ya nah plus aduh plusnya pak disini aja aja bawahnya lagi apa kombinasi 2 ininya nambah lagi 2 nah kalau sudah ini berarti sudah selesai disini ya kalikan oh ya ini ini kali ini ya kalikan y pangkat 1 ya x pangkat 1 y pangkat 1 jadi ini x ini kali ya ini kali kan ini tadi aslinya kan ini y pangkat 0 gitu maksudnya nanti naik y pangkat 1 nah kemudian ini x pangkat 1 ini berkurang lagi jadi x pangkat 0 kalikan y pangkat 2 ya tapi karena ini y pangkat 0 itu kan nilainya 1 jadi ini nggak usah terus pangkat 0 itu nilainya nah ini jadi nggak usah ya nggak usah ini nggak usah jadi kombinasi 2,0 itu berapa ya kombinasi 2,0 anda tahu ya 2! bagi 0! 2! kan ini 2 kurangi 0 yang sama dengan 1 ya jadi ini akhirnya menjadi x kawadrat plus kombinasi 2,1 2! ini 1! 2 kurangi 1 1! ini berapa? 2 kan? jadi ini menjadi 2 x j plus 2,2 ya apa? kombinasi 2,2 kombinasi 2,2 ya sama saja dengan ini kan 2,2 kawadrat 0 kawadrat nah ini 1 jadi ini plus ini 1 kali y kawadrat jadi y kawadrat jadi x kawadrat x plus y kawadrat ya jadi sama dengan x kawadrat plus 2 x j plus y kawadrat sama kan sesuai dengan yang anda kenal di SMA ataupun kemarin di kalkulus atau matematik ya di script lah ya ini ya ini esensi dari rumus ini maksudnya ya oke lanjut itu saya menjelaskan tentang definisi minimal coefficient nah kemudian bagaimana kita membuat algoritma untuk ya ini menentukan apa minimal coefficient ini nah ini kalau kita sebentar kalau kita mau ini kan namanya rekurangan relasi relasi recurrence ya ya relasi recurrence nanti cnk itu jadi yang dinamakan binomial coefficient yang mana ya tadi saya lupa belum menyampaikan coefficient untuk xn jadi coefficient yang ini xn nah ini ya yk ini adalah contoh ya coefficient untuk xn min k y pangkat k adalah cn koma k yang ini ya contoh maka bilangan cnk ini disebut-sebutnya coefficient minimal jadi coefficient binomial itu adalah yang ini ini yang kombinasi kombinasi ini lah ini adalah coefficient binomial nah bagaimana menentukan coefficient binomialnya itu nah sekarang bagaimana menentukan coefficient binomial itu nah ini bisa dirumuskan seperti ini kalau kita menggunakan relasi recurrence jadi ini kalau kita nanti nyatakan sebagai sebuah algoritma recursive jadi cn koma k ini adalah cn-1 koma k plus cn min 1 koma k min 1 jadi ini fungsi ya ini fungsi nanti memanggil secara recursive fungsi ini fungsi c parameternya n koma k ini parameternya berubah nah ini untuk k sama dengan 0 dan n sama dengan k ini nilainya nilai cnk nya ini sama dengan 1 oke sehingga kalau kita buat algoritmanya adalah kini k sama dengan 0 nilai 9 sama dengan 1 jadi ini kalau n-nya nilainya sama dengan k maka nilain 1 ya sama k-nya sama dengan 0 nah kalau else ya berarti ini dia menganggap fungsi ini sendiri combination n, k n-1k sama combination n-1, k-1 nah itu rumusnya kalau kita nyatakan secara bottom-up alias menggunakan dynamic programming kita nyatakan pertama spek untuk recursive property-nya sebenarnya ini mirip-mirip adalah CKRN cuman diganti kurungnya saja tapi artinya bisa menjadi beda, bedanya jauh kalau ini adalah function ya kalau disini itu adalah menjadi array atau tabel ya dimana disini adalah indeksnya ini berarti dua dimensi ya tabelnya ya ini tabelnya adalah tabel C ini kalau kita ilustrasikan itu nanti seperti ini ya kita terusuri ya jadi ini gini dulu ini adalah untuk K ini untuk N ya kesininya N kesininya K best ya best ya oke nah ya sekali lagi ininya K disini N nah sekarang nah pada tadi nah untuk K sama dengan 0 K sama dengan 0 itu yang ini ya K sama dengan 0 itu K sama dengan 0 itu nanti nilainya sama dengan 1 ini 1 1 1 atau N sama dengan K N sama dengan K itu berarti nanti yang diagonal ya K 0 0 1 1 2 2 ya N sama dengan K 3 3 4 4 dan seterusnya ya oke ya ini diagonalnya nah kita tinggal mengisikan yang ada di tengah-tengahnya itu ini nanti yang kita cari ini yang kita cari ini yang kita cari gitu ya ini maksudnya gini nanti kalau pangkatnya 2 misal X plus Y pangkat 2 itu nanti disini berarti ini X kawadrat plus 2 X plus Y ini gitu ya ini koefisien-koefisiennya nanti modelnya seperti ini nanti X pangkat 3 plus 3 X X kawadrat plus 3 X kawadrat Y plus Y pangkat 3 nah seperti itu ya 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 gitu kan ini koefisiennya nah kalau kita lihat sekarang misal kita ya ini karena sudah inisial ya jadi ini 0-0 pasti nilainya 1 terus ini kalau pokoknya yang K nya 0 kan nilainya 1 semua jadi ini sudah didapatkan ini juga sudah didapatkan ya karena 1-1 ini ini juga sudah nah sekarang tugas kita pertama adalah mencari yang disini disini gimana berarti ini kita mencari C 2-1 C2-1 itu setelah rumus itu adalah mana tadi dan mana tadi nah kalau C 2-1 ya sama dengan C 1,1 plus C N-1 ini kan N ini K nya ya N-1 1 K-1 0 jadi kita cari C11 C10 C11 adalah ini C10 adalah ini ditambahkan contoh dari rumusnya ini kan ini kan ditambahkan mana tadi ya nah ini ditambahkan kan ya sudah 1 tambah 1 2 jadi sebenarnya kalau kita ini saya gambarkan ya kalau kita mencari C N koma K itu adalah kan C N min 1,1 sorry C N min 1 koma K min 1 tambah C N min 1 koma K ya ditambahkan nanti ketemu ini nah ini N koma K berarti kita tarik atas sama yang sebelahnya yang dari yang ini ini gitu 2 ini berarti sini sama sini 3 ini kan ini kalau yang ini gimana dapatinya ya dari 2 tambah 1 kan gitu yang ini dari 1 tambah 2 4 ini dari 3 tambah 1 6 dari 3 tambah 3 kan gitu 4 dari 3 tambah 1 kan gitu ya nah ilustrasinya seperti ini ini ilustrasinya tapi kalau kita misal buat dalam bentuk algoritma ya algoritma jadi gini ya ini rekursi propertinya langsung dibawa ke dalam bentuk algoritma ya C I min 1 koma C C I min 1 C min 1 gitu ya untuk ini ya 4G gitu ya ini sampai dengan minimal mana yang lebih kecil antara I sama K oke gini aja kita lihat kalau misal kita menghitung C42 C42 pertama kita kan diketahui tadi ini di bawah C00 ya ini sudah diketahui ya C00 sudah diketahui ini sama dengan 1 C10 C11 sudah diketahui semua ya sama dengan 1 semua nah tugas pertama C20 ini juga sudah tahu pasti ya ini sudah tahu karena ini memang semua diinisalkan semua 1 nah tugasnya adalah C21 yang pertama C21 C21 tadi gimana rumusnya CI min nah ini ya nah tadi ya CN min 1,K min 1,K berarti ini kurangi 1 koma K ini kan ini N ini K ya ini dulu tadi dibalik posisinya ya ya ini N min 1 aduh baterai low sementara baterai low sebentar ya baterainya low lanjut tadi sampai mana ya nah tadi rumusnya adalah N min 1,K jadi N min 1,K ini kan N min 1,K tambah eh apa tadi mana tadi eh disini N min 1,K sama N min 1 koma K min 1 N min 1 koma K min 1 0 nah gitu ya jadi ini 1 tambah 1 ini kan nilainya sudah ada ini 1 0 itu kan ada disini 1 1 1 disini 1 1 tambah 1 sama dengan 2 nah terusnya nanti 3 0 kita sudah tahu karena akhirannya 0 itu pasti 1 3 1 pakai rumus yang tadi di C 2 0 tambah C 2 1 C 2 0 sudah didapatkan di sebelumnya 1 terus C 2 1 sudah didapatkan di sebelumnya 2 tambahkan 3 C 3 2 gimana mendapatnya ya pakai rumus tadi C 2 1 C 2 2 kan berdasarkan rumus yang tadi C 2 1 ada disini 2 terus C 2 2 kalau yang diagonal seperti ini pasti nilainya 1 ya kan sudah didapatkan sebelumnya sama dengan 3 ya gitu ya dan seterusnya pokoknya solusi saat ini berdasarkan solusi-solusi sebelumnya untuk mendapatkannya ya C 4 0 sampai nanti C 4 2 nanjak-nanjak sampai C 4 2 nah itu ya ini bottom up dari bottom dari ke atas-atas atas nanjak gitu ya didapatkan jadi ini per row ya row 1 kalau di dalam ini maksudnya row yang ada disini row ini row row jadi hitungannya per row row 0 row 1 row 2 row 3 row 4 kan yang ditanyakan C 4 2 kan row 4 kan ya gitu ya mudah ini oke ini saya buat di nanti video terpisah ya jangan enggak terlalu panjang oke oke selamat menikmati